Saudara, terpidana kasus KTP Elektronik, Setia Novanto dipindahkan ke rutan Gunung Sindur Bogor dari Lapa Suka Miskin, Bandung, Jawa Barat. Pemindahan ini dilakukan setelah petugas menemukan bukti mantan ketua DPR itu tengah pelestiran ke toko bangunan di wilayah Padalaran. Dengan pengawalan ketat petugas Lapa Suka Miskin, Setia Novanto dipindahkan menggunakan ambulans ke Gunung Sindur Bogor, kantor wilayah Kemenkomah Jawa Barat. Ternyatakan ada pelanggaran yang dilakukan Setia Novanto, mantan ketua DPR itu diketahui izin keluar lapas untuk berobat rawat inap di rumah sakit daerah Bandung pada Rabu lalu. Namun saat kembali dari rumah sakit kemarin, Setia Novanto tidak langsung kembali ke lapas, namun ia sempat terlihat berada di toko bangunan bersama istrinya. Dia menunggu saja di ruangan, itu kan ambil ke ruangan itu, pakaian-pakaian dan balatan Setia Novanto itu masih ada. Nah dia pikir ini mungkin hanya berbahaya, sesuai dengan pengakuannya. Dia tunggu beberapa lama, tunggu beberapa lama, tak muncul-muncul. Akhirnya sekitar jam 17, dia turun ke bawah sakit daerah ini, menanyakan kepada kasir. Ternyata belum juga, Set Novanto-nya ada, membayar. 17.55 baru Set Novanto hadir. Pemindahan Setia Novanto dilakukan pada Jumat malam setelah dirinya diketahui pergi ke padalarang, selesai di rawat di rumah sakit. Kini ditempatkan di rutan Gunung Sindur Bogor yang memiliki pengamanan ekstra ketat. Sore ini saudara, kantor wilayah Kemenkumham Jawa Barat akan memeriksa langsung penanganan Setia Novanto di rutan Gunung Sindur. Kepala Kekanwil Kemenkumham Jawa Barat mengatakan Set Novanto perlu dipindahkan ke Gunung Sindur atas sejumlah akumulasi pelanggaran yang dilakukan ketika, atau selama ya, ditahan di lapas suka miskin. Rutan dan lapas Gunung Sindur menurut Kekanwil Kemenkumham Jawa Barat, mayoritas dihuni warga binaan kasus terorisme. Terima kasih telah menonton!